Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Arab dan Indonesia Di video kali ini kita akan membahas mengenai An-Na'at wal-Man'ud Masih mengenai bahasa Arab Amiyah Dasar Part 11 Kalau kita ingat kembali Dalam bahasa Arab itu kalimat terbagi dua Ada yang disebut jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah Yang ismiyah itu diawali dengan isim Dan yang fi'liyah itu diawali dengan fi'il Kalau ini masuknya kita pembahasan kali ini Tentang jumlah ismiyah diawali dengan isim Nah kata bait kabir ini jumlah ismiyah Karena diawali dengan kata bait Bait itu isim ya Kemudian kabir juga isim Cuman posisinya disini Kalau secara Arabnya Dia itu sebagai sifah dan mausuf Atau Na'at dan Man'ud Jadi Na'at sama sifah itu sama ya Cuman nama lainnya Na'at dan Man'ud Kalau di Indonesia dikenalnya sebagai Na'at dan Man'ud Kalau di Arab orang mengenalnya sebagai sifah dan mausuf Kata kabir ini sifah atau kata sifat ya Dan kata bait ini yang disifati Makanya namanya Man'ud atau mausuf Nah sifah itu atau Na'at dan Man'ud itu ada yang Nakirah dan Nakirah Dan ada juga yang Ma'arifah dan Ma'arifah Jadi ada yang pakai Al Al-Bait sama Al-Bait Al-Bait sama Al-Kabir misalnya Nah jadi bisa Al-Bait, Al-Kabir Cuman dari segi makna Jadi karena ini bahasa Amiyah Yang kita perlukan adalah artinya Jadi untuk menyampaikan Artinya itu harus sesuai Makanya katanya juga harus disesuaikan Polanya Jadi kalau kita bilang Bet kabir artinya rumah besar Entah yang mana rumah besarnya Gitu kan Tapi secara terjemahannya adalah rumah besar Kalau kita menggunakan Al Kita lihat di kalimat berikutnya Kalau mau pakai Al Maka artinya pun akan berubah Seperti ini Al-Bait, Al-Kabir Artinya rumah yang besar itu Jadi kata Al-Kabir itu Jadi yang besar itu Atau tersebut Jadi kalau kita bilang misalnya Rumah yang mana Rumah yang besar itu tuh Gitu kan Yang di sebelah masjid Misalnya dan sebagainya Jadi artinya akan berubah Jadi kalau Anda ingin mengungkapkan ini Kepada orang Arab Kata rumah yang besar itu Atau motor yang bagus itu Atau mobil yang besar Dan sebagainya Menggunakan kata itu Atau tersebut Maka dua-duanya harus pakai Al Al-Bait, Al-Kabir Berbeda Berbeda dengan kalau Kalimatnya seperti ini Al-Bait, Kabir Ada Al Pada kata Bet Ini berdakar ya Dan ada kata Kabir itu Tidak menggunakan Al Jadi artinya akan berubah Rumahnya besar Atau rumah tersebut besar Berarti orang yang diajak bicara Tahu rumah yang dimaksud Jadi berbedaannya Kalau satu pakai Al Yang satu lagi tidak Maka artinya pun akan berbeda Yang ini menjadi Mubtada dan Khobar Kalau dari segi Nahu Kalau yang tadi itu Sifah dan Mausuf Atau Naat dan Man'ud Itu untuk yang Muzakar Dan kebalikannya untuk yang Mu'annas Kita lihat contoh berikut Sebagaimana dijelaskan di video sebelumnya Kalau yang Mu'annas itu Ciri umumnya ada Takmar butohnya ya Seperti Madrasah Kabirah Sayarah Darajah Dan sebagainya Kata Madrasah Kabirah ini Keduanya Mu'annas Dan keduanya Tunggal Dan ini sebagai Sifah dan Mausuf Atau Naat dan Man'ud Sifatnya adalah kata Kabirah Dan Man'udnya Atau Ya Atau Mausufnya adalah Madrasah Jadi ini Naatnya ya Ini Man'ud Ya Begitu Dan artinya Sama kita bisa mengartikannya Seperti tadi Sekolah Besar Seperti ini ya Ini salah satu yang Kalau bentuknya Nakiroh dan Nakiroh Yang tidak Apa Tidak ada alnya Kalau yang ada alnya Seperti ini Misalnya Al-Madrasah Al-Kabirah Maka artinya menjadi Sekolah yang besar itu Atau sekolah yang besar tersebut Berarti sudah diketahui oleh Orang yang Atau lawan bicara ya Orang yang kita Ajak bicara Jadi Al-Madrasah Al-Kabirah Nah ini disebutnya Kata Al-Kabirah ini juga Naat Dan Kata Al-Madrasah juga Sebagai Man'ud Cuma Itu dari segi Naho ya Kalau dari arti Kita fokusnya di Artinya Jadi kalau kita ingin Menyampaikan Sekolah yang besar itu Keduanya harus Menggunakan Al Bisa dipahami Mudah-mudahan Faham ya Ini Mudah kalau yang ini Dan kalau Salah satunya Pakai Al Maka artinya pun Akan berubah Seperti Al-Madrasah Kabirah Sekolahnya Besar Cuma harus diperhatikan Keduanya harus Menggunakan Tak Marbutah Madrasah Dan Kabirah Jadi Harus disesuaikan Al-Madrasah Kabirah Bukan Al-Madrasah Kabir Jadi itu Inti dari Pembahasan kali ini Cuma Kalau yang ini Bukan Naat Dan Man'ud Disebutnya Kalau yang ini Sebutnya Mubtada Dan Khabar Begitu Kalau dari segi Nahunya Kalau dari segi Artinya Akan berubah Menjadi seperti ini Sekolahnya Besar Berarti Kedua Pihak juga Ini sudah Tahu Sekolah Yang dimaksud Yang mana Mungkin Sekian Yang bisa Disampaikan Di video Kali ini Semoga Bisa Difahami Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Dan Aktifkan Juga Lonceng Notifikasinya Supaya Mendapatkan Notifikasi Mengenai Video Terbaru Dari Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbaru Terbaru Terbaru